Dalam sebulan terakhir, Presiden Joko Widodo kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk membahas persatuan bangsa. Pertemuan itu tidak lepas dari berbagai isu sosial dan intoleransi yang marak terjadi belakangan ini. Pada 19 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan dua tokoh nasional, yaitu mantan wakil Presiden Tris Trisno dan mantan Presiden VCHPB. Dalam pertemuan yang diadakan di Istana Merdeka tersebut, Presiden membahas berbagai kondisi sosial di Indonesia, termasuk diantaranya mengenai Pancasila, pluralisme, dan toleransi. Tak hanya tokoh negara, isu persatuan dan kesatuan bangsa juga dibahas Presiden dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada 18 Januari 2017, Presiden bertemu dengan Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Dari sejumlah topik perbincangan, Presiden meminta kepada para pemuka agama Nasrani untuk menyampaikan kinerja pemerintah dalam rangka menghadapi situasi yang mengancam kebinekaan yang kerap terjadi belakangan ini. Dalam pertemuan ini, kedua pihak juga sepakat. Semua perbedaan yang ada di masyarakat harus mengacu kembali pada Pancasila. Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir pada 13 Januari lalu. Pertemuan ini dimanfaatkan keduanya untuk membahas radikalisme yang telah mengacam Indonesia dan banyak negara lainnya. Sementara pada 11 Januari, Presiden juga telah mengundang Ketua Umum PBNU, Said Agel Siraj ke istana. Salah satu yang dibahas keduanya adalah bagaimana memperkuat kembali umat Islam di Indonesia yang moderat dan toleran. Hal ini untuk menjaga berkembangnya paham radikalisme dan untuk menjaga Indonesia tetap damai dan beradab. Pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh nasional untuk membahas permasalahan bangsa sebelumnya juga terjadi pada bulan November 2016. Pada saat itu, Presiden telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasrim Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun hingga kini, Presiden belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden K-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.